Sekarang keren sekali ada Patrick di sekolah kita. Dia sangat keren. Tapi sayang, Diana adalah saudarinya dan ibunya galak. Hai, teman-teman. Apa kabar, Patrick? Oh, ayo kemarilah. Baiklah. Patrick, ibu sudah bilang jangan berteman dengan anak-anak kelas 10G. Aku kan sudah cerita pada Bibi, Patrick tidak seharusnya berteman dengan anak-anak kelas 10G. Bibi tidak usah mengizinkannya karena mereka adalah geng nakal. Apa? Siapa geng yang nakal? Kami ini sebenarnya baik dan Patrick adalah teman kami. Ibu ingatkan, Patrick. Untuk terakhir kalinya, jangan berteman dengan anak-anak kelas 10G. Kau adalah anak yang baik. Turuti kata-kata ibu. Mereka akan membuatmu jadi anak yang nakal. Baiklah. Iya, Bibi. Itu baru benar. Aku langsung bilang pada Bibi supaya Patrick tidak bicara pada geng nakal seperti mereka. Ya, kau mengerti, Patrick? Ya, ibu. Aku mengerti. Gandeng tangan Diana dan masuk ke kelas. Cukup. Kita bukan teman Patrick lagi. Oh, iya. Ayo kita ke kelas. Kelas 10G, kalian semua jangan sampai mengganggu anakku, Patrick. Kami ini tidak butuh Patrick, Bibi. Biar Diana yang mengurusnya. Biarkan saja. Iya. Diana, untuk apa kau mengadu pada ibuku? Patrick, karena geng nakal itu punya pengaruh buruk untukmu. Iya, tapi sekarang mereka pasti akan menertawakanku. Patrick, tenang saja. Tidak akan ada yang menertawakanmu. Aku mau masuk kelas. Kau juga sebaiknya belajar. Baiklah. Adik sepupu. Hai, teman-teman. Hai, Diana. Kau datang ke sekolah bersama Patrick lagi, Diana? Aku muak pada Patrick dan juga geng nakalnya, Diana. Ayolah, teman-teman. Sebenarnya, bibiku tidak mengizinkan Patrick berteman dengan anak-anak kelas 10G. Wow, jadi begitu ya? Diana, ceritakan apa yang terjadi. Tenanglah, teman-teman. Tidak ada apapun. Bibiku datang ke sekolah dan bilang pada geng nakal kalau Patrick tidak boleh berteman dengan anak-anak kelas 10G seperti mereka. Semoga itu membantu dan Patrick tidak sombong lagi. Oh, Patrick, kau sedang menuruti ibumu itu ya. Kenapa tidak bicara pada kami? Kau tidak lihat, dia sedang sibuk, seorang ahli matematika. Patrick, apa kau bilang pada ibumu kalau kami anak nakal? Jangan ganggu aku, karena aku sekarang bukan teman kalian lagi. Patrick, sekarang aku sudah paham. Pindahlah dari mejaku, cepat. Aku bisa duduk sesuka aku. Tidak, ini adalah mejaku, Patrick. Patrick, aku akan bersikap sopan kalau aku menjadi kau. Kalian ini menyebalkan. Iya, itu lebih baik. Diana, jangan sentuh dia. Nanti dia bisa mengadu pada ibunya. Atau pada Diana. Seharusnya aku tidak sekolah di sini. Kau benar, Patrick. Patrick, kau tidak punya pakaian lagi ya? Atau kau akan ke sekolah dengan piyama itu? Diamlah kalian, jangan ganggu aku. Pergilah. Patrick. Patrick, apa kau mau ikut? Pergilah. Diana. Patrick, ada apa? Aku mau ke kantin. Hei, Diana. Kau mau ikut tidak? Cepatlah. Atau kelas 10G akan menghabiskan semua makanan yang lezat. Teman-teman, aku segera menyusul. Ambilkan aku kue dan coklat hangat ya. Cepat, Patrick. Katakan padaku apa maumu. Tenanglah, Diana. Aku membutuhkan bantuan. Patrick, bantuan yang mana lagi? Biarkan aku ke kantin. Setelah itu bisa katakan apa maumu. Tidak, Diana. Sudah terlambat kalau nanti. Patrick, baiklah. Katakan apa maumu. Kau berjanji padaku untuk membuatku keren, kan? Iya, tapi untuk apa? Kau berteman dengan anak-anak kelas 10G. Mereka keren. Dan kau sudah pasti keren, kan? Kami sudah tidak berteman lagi. Mereka menertawakanku. Patrick, apa yang bisa aku bantu? Kau mau aku bicara pada mereka dan mengatakan untuk tidak mengganggumu lagi? Tidak, aku mau jadi keren. Mereka pasti takut padaku nanti. Yang benar saja, Patrick. Kau tahu kalau itu tidak mudah? Kalau kau tidak mau, aku akan mengadu pada ibu soal teman-temanmu. Baiklah, Patrick. Diana, ada apa? Kami belum sempat ke kantin dan kau sudah mengirim pesan. Anak-anak kelas 10G akan menghabiskan semua makanan itu. Iya, Diana. Ada apa? Apa aku harus bicara serius pada Patrick? Tidak, Dima. Kau tidak harus bicara pada siapapun. Ini ada masalah penting. Ayo cepat. Nastya, kau tahu tidak ada masalah apa. Teman-teman, dengarkan aku. Aku butuh bantuan kalian. Kalian harus membantuku mengubah Patrick menjadi pria keren. Diana, apa kata ibunya nanti? Diana, jika ketahuan bibimu, kau akan dihukum. Ya, begitu juga dengan Patrick. Tidak akan apa-apa. Aku tidak takut pada ibuku. Aku ingin menjadi keren. Dengarkan aku semuanya. Kita harus membantu Patrick. Atau dia akan mengadu pada bibiku kalau kalian datang mengunjungiku. Diana, kau yakin ini pilihan yang tepat? Aku tidak menyarankan kau melakukannya. Diana, jangan ambil resiko. Kau bisa menyesal nanti. Teman-teman, kalian ini tidak mengerti. Kita harus mengubah Patrick menjadi pria keren dan menunjukkannya pada kelas 10G. Ya, mereka akan takut pada aku nanti. Wow, Patrick, tenang. Ayo, kalau begitu, kita harus mengubah Patrick menjadi pria keren. Ayo, kita lakukan. Ayo, 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 ayo. Kita harus mengubah gaya rambutnya. Itu sudah pasti. Baiklah, aku akan ambilkan gel rambut. Oh, iya. Jadi, apa lagi yang bisa ditambahkan? Tato, tindikan. Oh, dan juga jaket kulit. Dan juga sweater. Tunggu apa lagi? Ayo, kerjakan. Aku akan membuat tato. Aku menindik. Dan aku akan pinjam jaket kulit dari anak-anak kelas 11. Diana, ini. Ayo, kita kerjakan rambutnya. Oke, berikan padaku. Ini. Teman-teman, aku butuh rambut yang keren. Jangan khawatir, Patrick. Hasilnya akan bagus. Naik. Naikkan, naikkan. Tunggu, seperti itu. Kita harus membuat rambutnya berdiri. Baru hasilnya akan keren. Oh, iya. Rambutmu ini terlalu pendek. Diana, aku menemukan ini. Oh, bagus sekali, Suza. Kami akan selesaikan rambutnya. Kubuat tato. Tindik. Aku pasti keren sekali. Patrick, sudahlah. Jangan banyak bergerak. Jaket kulit paling keren. Aku menemukannya di dalam loker anak kelas 11. Bagus sekali, Artyom. Bawa kemari cepat. Luar biasa sekali. Kantin jadi milik kita. Akan lebih baik kalau anak kelas 9A tidak usah ke kantin. Teman-teman, kalian dengar ada suara di dalam kelas mereka. Ayo, kita menguping. Iya, ayo. Patrick, kau benar-benar modis. Suza, aku hampir saja jatuh cinta. Iya, tentu saja. Teman-teman, waktu kita tidak banyak. Cepat lanjutkan. Ayo. Shh, kalian dengar itu, teman-teman. Iya, aku dengar. Ada yang berusaha menolong Patrick. Teman-teman, kita harus melihat mereka itu sedang apa. Hei, kelas 10G. Cepat tutup pintunya. Iya, kami sedang mengubah penampilan Patrick dan kalian tidak akan mengenalinya. Ada yang bisa menolong Patrick sekarang. Dasar anak manja. Cuma piyama yang cocok untuknya. Dengar ya, 10G. Saat melihat Patrick, kalian akan lari dari sekolah ini. Ya, Patrick akan jadi keren sekali. Sebaiknya kalian berhati-hati. Patrick, sepertinya aku jatuh cinta padamu. Nostia. Jadi begitu ya. Wow. Kau geren. Bagaimana penampilanku? Diana. Bagus sekali. Kau keren. Kau memang keren. Diana, ini modi apa, Kak? Suza, kenapa kau masih bertanya? Dibuang saja. Baik, Pak. Patrick, kau ini pria yang keren sekali. Aku juga mau sepertimu. Diana punya saudara yang keren. Apa aku benar-benar terlihat seperti pria keren? Iya, kau sangat tampan. Kau benar-benar tampan. Iya, kau seperti pistol, bom, dan roket. Iya, itu keren. Seperti pengendara motor. Aku bahkan iri. Aku juga butuh ponsel. Ini sangat berharga untukku. Diana. Diana, ajarkan aku cara menggunakannya. Lihatlah, ini sangat mudah. Buka kuncinya, ini lampu senter, ada macam-macam foto, dan juga nomor telpon. Ya sudah, bagaimana penampilanku sekarang? Keren. Patrick, pergilah ke kelasmu. Pelajaran sudah dimulai. Baiklah, aku pergi dulu. Nastia, Nastia, apa kau lihat Patrick tadi? Iya, teman-teman pria kita tidak bisa dibandingkan dengan dia. Iya, aku setuju. Apa kau lihat perubahan Patrick tadi? Iya, Coach, dia. Aku rasa dia paling keren sekarang. Diana, kalau aku seperti Patrick, kau menyukaiku tidak? Dima, sudahlah. Kau tidak akan menjadi seperti Patrick. Anak-anak kelas 9A itu polos sekali. Iya, mereka mau mengubah Patrick menjadi pria keren. Mungkin mereka akan mengganti piamanya dengan piaman lain. Hai, pecundang. Apa kalian menungguku? Wah, dia pengendara motor. Apa kau Patrick? Marusha, kau tidak mengenali dia. Patrick, ayo kemarilah. Cepat. Duduk di sebelahku. Aku tidak mau duduk di sebelahmu. Kau lihat, Yana? Patrick duduk di sebelahku. Dia memilihku. Jangan pernah mimpi, Marusha. Kita ini bukan pasangan. Kau dengar itu, Marusha. Patrick, kau mau ke mana sepulang sekolah? Bagaimana kalau kita nonton ke bioskop? Jangan, Patrick. Bioskop kurang keren. Sebaiknya kita naik motor. Saudaraku punya satu. Jangan ganggu aku. Kalian tidak seru. Kalian dengar itu, teman-teman. Aku akan ke gym bersama Patrick sepulang sekolah. Aku tidak perlu ke gym, karena aku sudah keren. Buat apa ke gym? Wow, teman sekelas kita keren sekali. Hentung sekali, Diana punya saudara seperti dia. Patrick, kau di mana? Ibu sudah datang. Kelas 10G, di mana Patrick? Kalian apakan Patrickku? Bibi Klui, kami tidak melakukan apapun pada Patrick, Bibi. Iya, ini bukan salah kami. Ini adalah Patrick, Bibi. Apa? Patrick? Patrick, apa benar kok ini, nak? Ibu tidak lihat aku. Aku sedang sibuk, Bu. Apa? Patrick, mana piamamu? Dapat jaket ini dari mana? Benda apa itu di hidung dan telingamu? Ibu, aku ini sekarang keren. Iya, Patrick memang keren. Kelas 10G, aku sudah tahu seharusnya Patrick tidak bertemu kalian. Awas kalian, ya. Hei, Bibi Klui, jangan begitu. Ini bukan salah kami, tapi Diana dan teman-temannya di kelas 9A. Tapi sudah jika mereka untuk tidak melakukan ini. Mereka sudah merusak Patrick, Bibi. Pulah, Diana. Patrick, ayo kita keluar. Ibu, aku sedang sibuk. Diana. Berisik sekali, Ibu. Aku sedang main telpon. Diana. Apa yang kau lakukan pada Patrickku? Bibi Klui, itu bukan salahku, tapi Patrick yang mau jadi seperti itu. Diana sudah membujuknya, Bibi. Dia yang mau seperti itu. Iya, itu benar, Bibi. Apa Bibi Klui tahu Patrick terlihat jauh lebih baik daripada mengenakan piyama? Iya, dengan begitu dia jadi pria keren. Pria keren. Diana, kau membuat dirimu dalam masalah. Di mana piyama Patrick? Suza, di mana? Di tempat sampah. Di tempat sampah? Apa aku tidak salah dengar? Diana, mulai besok kau dan Patrick akan mengenakan piyama. Hidup yang nyaman sudah selesai. Apa? Pakai piyama? Aku tidak mau, Bibi. Kau harus mau. Sekarang serahkan ponselmu. Aku tidak akan menyerahkan ponselku pada Bibi. Kau harus mau. Sekarang berikan padaku. Diana, berada dalam masalah. Iya. Aku kasihian pada Diana. Teman-teman, beri tanda suka dan berlangganan saluran ini. Aku harus selesaikan urusanku dengan Bibi Klui. Aku tidak mau ke sekolah dengan memakai piyama dan tanpa ponselku. Sampai jumpa semuanya. Diana, sampai kapan aku harus menunggu? Patrick, ayo pulang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!